Usai mengikuti pengajian, puluhan ibu-ibu di Pangandaran mendobrak sejumlah warung remang-remang. Beberapa perempuan yang berada di dalam warung dipaksa keluar dan diserahkan ke polisi. Puluhan ibu-ibu jamaah pengajian di Desa Wonoharjo, Pangandaran, Jawa Barat, Senin pagi, mendatangi beberapa warung remang-remang. Bangunan semi permanen ini diakini kerap digunakan sebagai lokasi hiburan malam dan prostitusi. Sambil berorasi, ibu-ibu ini mendobrak pintu warung. Dengan disaksikan anak-anak kecil, mereka mengusir beberapa pelayan kafe di dalam warung. Warga berdalih menggerbek warung dan lokasi hiburan malam karena kesal dengan praktek prostitusi yang tidak pernah ditindak aparat. Selain alunan musik yang mengganggu, keberadaan kafe-kafe ini dianggap mengotor di wilayah mereka. Beberapa perempuan pekerja kafe yang dituding sebagai PSK akhirnya digiring ke mobil polisi Polset Pangandaran yang datang mengamankan lokasi. Deden Rahadian, Bangunan